Jika kita memiliki bentuk soal seperti ini, maka langkahnya di sini adalah kita gunakan konsep trigonometri untuk segitiga siku-siku. Di sini kalau kita punya suatu segitiga siku-siku dengan di sini adalah bentuk alfanya di sini, maka nilai dari sin alfa itu adalah depannya dari sudutnya, yaitu adalah ini. Lalu kita bandingkan dengan sisi miringnya atau hipoturnusannya, berarti bisa disingkat sebagai depan permiring. Lalu kalau kita mencari dengan menggunakan kos, di sini kalau kita mencari kos alfa itu akan sama saja, di sini adalah samping dari sudutnya, yaitu adalah ini. Lalu kita bandingkan dengan sisi miring, berarti di sini adalah samping permiring. Informasi ini akan kita gunakan untuk mencari sisi AB dan sisi BC. Pertama kita lihat sisi dari AB ternyata depan sudutnya dari 30 derajat, berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa sin 30 derajat itu diperoleh dengan cara sisi depannya yaitu adalah AB, lalu kita bandingkan dengan sisi miringnya, yaitu adalah AC. Berarti kita tahu bahwa nilai sin 30 derajat itu adalah 1 per 2, berarti kita tuliskan sebagai 1 per 2, AB-nya belum kita ketahui, lalu di sini nilai dari AC-nya adalah 12 akar 3. Maka langkah yang paling bisa kita lakukan adalah 2 dan 12 ini adalah sama-sama letaknya di penyebut, maka ini bisa kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan ini nilainya 1, 12 dibagi 2 nilainya adalah 6. Maka kalau kita lakukan kali silang, kita akan peroleh bahwa nilai dari AB ini akan sama saja dengan 6 akar 3. Lalu dengan konsep yang sama, kita mencari dengan menggunakan kos 30 derajat, karena di sini BC terletak di sampingnya dari 30 derajat. Berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai BC kita bagi di sini dengan sisi miringnya, yaitu adalah AC. Berarti kita mengetahui bahwa kos 30 derajat itu nilainya adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Lalu di sini adalah BC dan AC-nya di sini bisa kita tuliskan sebagai 12 akar 3. Kita lihat bahwa letak dari 12 dan 2 di sini terletak di bentuknya penyebut, maka ini bisa kita bagi dengan 2. Ini nilainya adalah 1, lalu di sini adalah 6. Lalu kita lakukan kali silang, maka kita akan peroleh nilai dari BC adalah 6 yang adalah tetap. Akar 3 dikalikan dengan akar 3, karena ini bentuknya sama dan ini dalamnya juga sama, maka tanda akarnya menjadi hilang. Maka sama saja dengan 6 kita kalikan dengan 3. Maka kita dapatkan nilai dari BC ini adalah 18 cm. Dan nilai dari AB adalah 6 akar 3 cm. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.